Intro Hai Rek, ketemu lagi dengan aku Ini Findi, nah kali ini aku mau sharing tutorial hijab lebaran Nah untuk tutorial hijab lebaran nih kita memang bikinnya simple aja ya Soalnya kita gak butuh waktu yang lama Karena waktunya tuh mepet Nah dari setelah kita tuh sholat Terus kan udah langsung ready make up dan pake hijab kan Nah aku ambil bahan sifon Georgette Biar dia gak ricin Nah aku ikat yang bagian kiri Ini aku sempitin ya bagian kanan Aku kasih sisa dikit Lalu di tengahnya pake jarum Kalau peniti ntar rusak Jadi gimana caranya dia jarumnya bisa kuat Nah dia menyisakan sisi kanan dan kiri ya Nah setelah dilemparan ke depan Nah sisi yang sebelah Ini kita buka gini Terus diputer ke belakang Nah ini di belakang terus kita ikat Nah keuntungannya kita gak akan butuh banyak jarum Dan karena dia kita bentuk ikatan Itu langsung kebentuk tuh layar-layarnya Di bagian dada Jadi ada kayak action dia tuh Berlayar-layar di bagian dada Dan gak terlalu fokus jadinya Nah tuh manis banget kan Nah untuk mengikat lebih kuat lagi Kamu bisa mengikat dua kali Dan ditarik di bagian belakang Supaya layarnya keangkat tuh Ke depan Nah terus sisa hijab yang Agak-agak jatuh di bagian kanan Kita ikat juga ke belakang Mudah Nah hijab yang kedua ini Aku terinspirasi sama Brinset Jasmine Atau Queen Elsa juga bisa tuh Nah tetep aku pakai hijab sifat segi 4 Nah aku ikat ke atas Nah seperti ini Jadi langsung aja ikatannya Ditarik ke atas dan dirapikan Supaya dia berbentuk seperti jambul Ini bahannya oke banget ya Jadi dia gak bakalan licin Terus bisa langsung nempel tuh di atas kepala Nah di atas kepala Kamu bisa sematkan jarum Nah susun dan di jarum di bagian atas Supaya dia bisa membentuk motif garis gitu Tuh jadi berlipat-lipat Lalu sisa kiri dan kanan kita taruh di samping-samping knot yang kita bikin Nah terus di jarum lagi Nah terus di jarum lagi Tuh jadinya kayak seakan-akan bikin Suatu yang menggembung di daerah kanan dan kiri Nah terus sisanya tinggal kita lempar ke depan Dan ditarik ke arah belakang sedikit Supaya dia bisa berlayer Dan jadi kayak ini ya Si Princess Jasmine kan Cuman dia warnanya kuning jadi Princess Jasmine versi bule ya Terus kita juga bisa ubah layernya ke sisi kanan Jadi tergantung angle foto kamu Kamu suka yang bagian kanan atau bagian kiri Nah itu tergantung kamu sendiri Nah kamu atur-atur aja ya Nah hijab yang ketiga ini Biasa adalah hijab yang tergampang menurut aku Karena kalau kamu yang tadi Yang kedua masih belum bisa Langsung pakai ini aja Nah ini langsung dilipat segitiga Lalu yang bagian depan Sama sisi ya Usahakan sama Lalu ditaruh di bawah dagu Nah itu di jarum Nah dirapikan dulu Biar lipatannya yang dipres di wajah itu Bisa bagus Nah semakin kamu dorong ke depan Dia akan bikin efek Pipinya tirus gitu Tapi memang bagian atasnya Jadinya lebih lebar ya Itu bisa kamu lipat-lipat ke dalam Biar dia lebih rapi lagi Aku jadi keinget hijabnya Gis Tiana Dewi Cuman ini yang versi gak syari lah Oke setelah dilipat-lipat Biar dia rapi Pastikan kamu pakai ninja ya Atau pakai Inner Ciput Yang cuman menutup kepala Nah terus Lipatan yang sebelah kanan Kamu taruh di atas kuping Nah pastikan dia Dilipat-lipat juga Supaya bisa dapat Layernya Jadi berlayer-layer Oke kita kasih jarum Jadi totalnya jarumnya ada dua ya Lalu yang bagian belakang Langsung dilempar ke depan Kayak gini Untuk menutupi Ketidak rapian Di bagian atas Nah jadinya Jadi klasik dan simpel Nah untuk Memberikan action Yang lebih oke Nah yang bagian Salah satu bagian Kamu Peluntir ke dalam Terus disematin Jarum lagi Nah Oke Sekian dulu ya Tutorial dari saya Semoga Kamu bisa mengaplikasikannya Oke Selamat hari Idul Fitri ya Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai jumpa 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 Terima kasih.